Hai selamat berhubung kembali sahabat db channel di kesempatan ini saya ingin kembali berbagi buat teman-teman ya ini tentang jalur kabel pada pario 150 led yang lama ya ini moternya ini yang sudah menggunakan lampu LED LED jadi kemana saja jalur kabel ini ya dan kenapa kesalahan dalam pemasangan pemasangan kabel itu biasanya pada saat menggunakan saklar ya saklar untuk mematikan lampu depan itu bisa berakibat fatal lampu LED dengannya itu bisa mati ya paling parah ya bisa menyebabkan ecu nya jebol ya oke teman-teman saya akan sedikit berbagi apa yang saya ketahui tentang jalur kabel yang ada di headline lampu depan pada pario 150 led yang lama oke teman-teman di sini ada beberapa kabel ya berapa kabel ya ini kan ini soketnya ya ini ada 1234 56 ya ada enam buah kabel di area sini nah kemana saja jalur kabelnya dan mana yang seterusnya positif dan mana yang seterusnya negatif serta bagian kabel mana yang sama sekali teman-teman itu tidak boleh sampai melakukan perubahan ya karena itu berhubungan dengan ECU ada ECM oke nonton dari posisi yang seperti ini nah disini ada kabel hitam kemudian di sebelahnya itu ada kabel putih strip hijau kemudian di sebelahnya lagi ini ada kabel biru kemudian yang di sebelahnya ini ada kabel hijau strip soklat kemudian di bawah itu ada kabel soklat strip putih dan kabel hijau strip hitam jadi sebenarnya untuk mengecek jalur itu gampang teman-teman bisa menggunakan test pen led ya dengan menggunakan test pen led itu tanpa teman-teman tahu atau menghapal kabel itu teman-teman pasti akan tahu mana yang positif ataupun mana yang jalurnya yang negatif ya tetapi biar gampang ya tentu saja kita harus mengetahui warna kabelnya itu akan mempermudah kita dalam melakukan proses pengecekan ataupun dalam pekerjaan kita menservis sebuah kabel bodi motor khusus untuk lampu depan atau headlamp kemudian pada lampu perio 150l ini ya oke teman-teman yang pertama ya ya pertama ini posisinya soket ini kacangnya ada di atas seperti ini ya yang pertama ini dari yang hitam ini yang hitam ini adalah positif atau 12 volt ya 12 volt yang ini ya hitam dan ini adalah positif pada 12 volt untuk lampu jarak dekat yang ini kemudian di sebelahnya ini adalah negatifnya ini adalah negatif dari lampu jarak dekat yang warna kabelnya adalah putih seterit hijau ini ini adalah negatifnya negatifnya dan negatifnya ini itu datang itu adanya enggak asalnya itu dari ECM ya ini berhubungan ke ECM yang negatifnya jadi teman-teman itu jangan coba-coba untuk mengambilkan strom ini itu dari bodi langsung ya karena kenapa karena yakin jika teman-teman mengambilkan strom dari bodi langsung itu akan menyebabkan lampu depan terputus berdiri ya karena tegakannya dan ini ini berbeda ya berbeda kemudian yang di sebelahnya yang di sebelahnya ini adalah warna yang warna biru ini adalah positif juga positif 12 volt tetapi ini adalah positif 12 volt dari lampu jarak jauh ya jarak jauh Hai jarak jauh ini setromnya ini itu melalui saklar yang ada di sini ini teman-teman ini saklarnya ada di sini nah ini jika saklarnya ini kita on kan maka lampu jarak jauhnya itu akan akan menjelak jadi inilah yang memutuskan saklar di atas itulah inilah yang memutuskan kenapa lampu jarak jauh kadang-kadang yang bisa dimatikan atau bisa dihidupkan atau bisa dimatikan seperti itu kemudian di sebelahnya teman-teman ya ini yang hijau setrip merah hijau setrip merah atau orangnya ini ya hijau setrip orangnya ini adalah masa daripada lampu jarak jauh ya jadi antara masa lampu jarak jekat dengan lampu jarak jauh itu berbeda masanya benar-benar saya dan kedua-duanya antara ini yang masa lampu jarak dekat dan masa lampu jarak jauh ini itu asalnya dari dari ecu dari ecu seperti itu jadi jangan coba-coba kembali untuk menyambungkan setrom negatifnya ini langsung ke bodi ya karena itu akan berakibat patah itu bisa menyebabkan lampu depan atau lampu lainnya itu mati ya jadi saya berani coba-coba karena harga lampu lainnya itu mahal sekali ya seperti itu nah seperti itu apa yang saya pelajari teman-teman ya saya ketahui juga dari beberapa sumber resmi ya itu banyak berikan resmi teman-teman saya yang juga memberitahu saya seperti itu nah kalau teman-teman tidak percaya silahkan cek bahwa setromnya ini tidak langsung 12 pol ya jadi karena dia berada di area 6 pol nah kalau kita melembungkan ke bodi itu akan setromnya menjadi 12 pol dan itu yang menyebabkan lampu lain itu akan terputus seperti itu nah kemudian yang selanjutnya adalah yang di bagian bawah yang di bagian bawah nah ini yang warnanya soklas dari putih ini adalah positif yang menuju ke lampu senja ya positif yang menuju ke lampu senja positif yang menuju ke lampu senja kemudian yang disebelahnya yang hijau setelah hitam ini adalah kabel negatif daripada lampu senja itu sendiri ya itu nah jadi eh setrom nah kena setrom setrom lampu untuk led itu berbeda dengan lampu pada boham biasa ya teman-teman karena pada lampu led pada lampu led ini terus hidup adalah lampu jarak dekat ya ini lampu jarak dekatnya ini terus hidup jika kontak sudah on dia akan hidup walaupun setelah kita mainkan saklar ini kita hidupkan ke jarak jauh pun yang jarak dekatnya ini tetap menyala ya tetap menyala pada saat jarak dekat cuma ini yang menyambung ini aja yang terdahalirnya setrom atau lampu jarak dekatnya aja yang menyala namun begitu teman-teman menekan tombol saklar jarak jauh maka kedua ini akan ada setrom ya tadinya ini setrom diputus oleh saklar akhirnya begitu tombolnya kita pecat ini akan ada ada setromnya nah mari kita buktikan teman-teman oke kita buktikan bersama-sama ini akan saya hidupkan dulu kotak saya on-kan begitu kotak saya kita on-kan teman-teman ini yang hitam ini sudah ada positifnya ini sudah ada positif 12 sedangkan yang di sebelahnya ini adalah ini adalah negatif ya negatif seperti apa saya bilang tadi kemudian yang satunya lagi yang biru ini belum ada setrom nya nah kenapa belum ada setrom nya karena saklar yang ini yang itu saklar on off nya itu belum kita pencet nah kalau kita pencet saklar on off nya teman-teman ini saya pencet saklar on off nya untuk jarak-jarak jauh nya ya nah ini ya akan ada ada setrom nya seperti itu oke sedangkan untuk lampu senja itu juga terus ada setrom nya seperti ini ini dia terus ada setrom nya ini kotak on dia akan terus ada setrom nya nah seperti apa yang saya uh modes tadi Pada saat lampu jarak jauh, jarak dekatnya juga Masih ada setermnya Ini 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 dan Lupa, saklar yang belum saya hidupkan Nah, itu saklar yang sudah saya hidupkan Ini dan ini Nah, jadi ini yang terus dan baik Nah, jika teman-teman ingin memutus Memutus ini Itu mematikan lampunya, biar lampu depannya itu mati Biar kelihatan nanti lampu Variasi Atau lampu running Yang teman-teman pasang pada headlamp Lampu depan, jadi biasanya inilah yang Yang kita putus ya, ini yang kita putus Kita Arahkan Kita buatkan saklar yang baru, seperti itu Yang ini, nah itu juga ada Tricknya teman-teman, jadi Karena ini tidak memutuskan Lampu depan ya, jadi saya tidak Berubah ya Kapan-kapan kalau ada Jalur atau perubahan Untuk mematikan lampu depannya itu juga Saya akan bagi, buat teman-teman bagaimana caranya Oke Jadi ini adalah indikasi Untuk sistem pengecekan jika Lampu depannya itu mengalami Atau mati ya, mati Teman-teman bisa mengecek Apakah di sini ada setromnya Ini ada setromnya Dan ini ada negatifnya Kemudian di sini juga ada Setrom positifnya Begitu juga di sini Ada setrom Seterom positifnya Jadi ini setrom positif yang Yang tiga ini harus teman-teman cek Itu harus ada ya Sebelum teman-teman memutuskan Apakah LED-nya yang mati Atau jalur kabel Ini yang Yang bermasalah Seperti itu Nah itulah gambaran Sedikit tentang Jalur kabel Pada lampu LED Pario 150 LED Yang lama Oke teman-teman Semoga video ini juga ada manfaatnya Buat teman-teman semua Dan tentunya dari desa pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tamanan Saya IW Channel Mengucapkan terima kasih Sudah berkunjung di channel ini Dan saya minta maaf Atas segala kekurangan Yang ada di semua video-video saya Teman-teman Oke Salam IW Channel